Otak komplotan becak hantu di Medan akhirnya ditangkap anggota POSEC Medan Area. Komplotan beranggotakan anak-anak ini setidaknya telah 200 kali melakukan aksi pencurian dengan modus menggunakan becak motor. Becak hantu kembali beraksi di kota Medan. Kali ini komplotan perampok ini melancarkan aksinya membobol rukuh dan menggasak sepeda motor yang ada di dalamnya. Aksi komplotan becak hantu ini bukanlah yang pertama. Telah beberapa kali terekam CCTV, aksi mereka viral di kota Medan dan sekitarnya. Komplotan becak hantu menjalankan aksinya di tengah malam. Pelaku datang bersama komplotannya mengendarai becak motor dan parkir di tempat yang tidak jauh dari lokasi pencurian. Dengan berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pemimpin komplotan becak hantu. Polisi terpaksa menembak kedua kaki pelaku karena melawan dan berusaha kabur saat ditangkap. Dari keterangan polisi, seluruh anggota komplotan becak hantu kini telah ditangkap dan ditahan di Mapol Restabes Medan. Dapat diketahui terhadap rekan-rekan beliau ini sudah diamankan sebenarnya di Mapol Restabes. Jadi kapasitas beliau adalah yang merekut pelaku-pelaku yang lainnya. Yang mana pelaku tersebut orang rekan beliau itu anak di bawah umum. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapaharahab, AI News melaporkan.